Ya pemirsa kembali dalam live event Presiden terpilih dan kami masih akan mengulas apa saja yang terjadi dalam pemilu Presiden kemarin. Pemirsa sejumlah pelanggaran dalam pilpres terjadi di berbagai TPS. Panitia pengawas kecamatan Pantrang, Jember Jawa Timur mengamankan sebelah santri di bawah umur saat akan mencontren di salah satu TPS. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, belasan saksi pasangan SBY Budiono kedapatan membawa salinan formulir C1 yang sudah ditandatangani oleh KPPS. Pelanggaran pemilu terungkap setelah panitia pengawas kecamatan Pantrang memeriksa daftar pemilih tetap yang berada di TPS 13 tak jauh dari lokasi pesantren Al-Khodiri. Panwacam menemukan kesebelah santri tersebut terdaftar dalam DPT. Namun setelah dicek identitas mereka, ternyata seluruh santri ini masih berusia di bawah 17 tahun. Untuk kepentingan penyelidikan, Panwacam menyita 11 formulir C4 yang dipergunakan para santri ini untuk mencontren. Panwacam juga mengumpulkan sejumlah bukti di lapangan untuk mengetahui apakah kasus ini merupakan unsur kesengajaan untuk memobilisasi masa. Pelanggaran pemilu juga terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Panwacam menemukan belasan saksi pasangan S.B. Yagudiono di 17 TPS di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, sudah mengantongi formulir C1. Padahal formulir tersebut baru diserahkan kepada saksi jika seluruh proses penghitungan suara selesai. Panwaslu, Gunung Kidul, tengah menyelidiki dari mana para saksi S.B. Yagudiono memperoleh formulir C1 sebelum penghitungan suara. Sementara itu di Tangerang, Banten, tim sukses pasangan Capres-Cawapres Megawati Prabowo melaporkan temuan dugaan kecurangan pemilu ke Panwaslu, kota Tangerang. Pelaporan ini terkait temuan beredarnya formulir model C1 di tangan saksi pasangan S.B. Yagudiono yang seharusnya berada di tangan petugas KPPS. Formulir C1 yang berlogo KPU ditemukan tim sukses Megapro dan JKWin di TPS 2 dan 3 pelurahan Cikokol, kota Tangerang. Formulir ini berada di tangan para saksi pasangan S.B. Yagudiono di masing-masing TPS. Sementara itu, Safril Elayen, ketua Panwaslu, kota Tangerang mengatakan temuan ini sebagai kecurangan atau pelanggaran pemilu belum bisa menentukan karena mereka harus mengkaji dan meneliti kembali temuan tersebut. Sejauh ini, Panwaslu, kota Tangerang baru menerima satu laporan dari tim sukses terkait dugaan pelanggaran pemilu. Tim Liputan, Metro TV